Kita ke informasi lainnya, pemirsa puluhan warga Cianjur, Jawa Barat, keracunan usai mengkonsumsi makanan yang dibagikan saat pengajian peringatan maulid nabi. Korban mengalami mual, pusing, muntah-muntah, hingga diare. 78 orang termasuk anak-anak di kampung Kebon Mangu, Cianjur, Jawa Barat, keracunan makanan yang dibagikan dalam acara peringatan maulid nabi. Korban berdatangan sejak minggu malam hingga Senin dini hari. Korban mengaku langsung mengalami mual, pusing, hingga muntah dan diare. Usai menyantap makanan yang dibagikan. Ya, setelah makan resek, enggak makan apa-apa. Aduh, sebelumnya ada kecurigaan enggak atau ada yang aneh gitu dengan warna makanan dan rasanya? Enggak sih, gitu. Saya dengar, nanti lapar gitu, ya dimakan semuanya habis. Hingga dini hari, korban kelacunan masih dalam perawatan di sejumlah puskesmas. Jumlah korban dipergirakan masih akan terus bertambah. Setelah dibagikan-bagikan itu, kemudian ada lelaran, ternyata yang merasa mual, muntah, mules itu adalah yang setelah mereka membawa makanan itu ke rumahnya dimakan, itu yang banyak mengalami diperkirakan keracunan. Untuk mengetahui penyebab keracunan, petugas telah memeriksa sejumlah saksi dan mengambil sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium. Dari Jantur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ishan melaporkan.